Hai teman-teman saya akan sharing pada kalian cara install printer tanpa perlu menggunakan driver teman-temannya dan kan bisa coba ini di PC ataupun di laptop kalian jadi simak video ini sampai habis teman-teman hai hai saya akan mengadakan giveaway ya yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas Oke teman-teman langsung aja ya untuk caranya untuk menghemat waktu kita nggak perlu bertele-tele oke teman-teman disini usahakan printer kalian udah nyala dan untuk USB nya udah kalian colokan ke USB di laptop ataupun di PC kalian teman-teman disini ya Oke langsung aja teman-teman disini masuk ke menu setting ya di sini ini saya menggunakan Windows 10 kalau kalian menggunakan Windows 8 atau yang bahkan Windows 11 kan tinggal menyesuaikan aja menu di tampilan Windows sekalian nah di bagian kan Windows setting seperti ini teman-teman kalian pilih yang device Bluetooth printer dan mouse ini ya kalian klik aja nah disini biar terdeteksi kalau printer kalian udah menyala usahakan USB nya udah tercolok ya dan disini kan tinggal add aja Bluetooth or on the device teman-teman eh sorry masuk ke printer dulu teman-teman printer dan scanner dulu ya sorry nah disini ada add printer or scanner teman-teman ya tinggal kalian klik aja nah ini dia lagi searching teman-teman baru mencari ya nah biasanya tidak langsung ketemu teman-teman ya biasanya tidak langsung ketemu nanti kita tambahkan secara manual teman-teman nah jika enggak ketemu seperti ini dia masih proses mencari ya dan ini ada tulisan atau notifikasi the printer that I want is listed nah ini kalian klik aja teman-teman seperti ini nah disini ada beberapa pilihan teman-teman yang belum kalian ketahui ya untuk yang add Bluetooth untuk wireless dan network discover printer ini digunakan untuk printer yang mempunyai yang sudah berteknologi itu koneksinya dengan wireless ataupun wifi atau nil kabel ya teman-teman ya Oke jadi nggak perlu pakai USB lagi tapi kalau kalian masih menggunakan USB ya atau tipe lama kan pilih yang add local printer ini teman-teman ya ya lalu tinggal kalian next saja teman-teman gitu ya teman-teman jika sudah sudah untuk LPT-nya ini kalian ganti teman-teman ya itu kalian cari yang USB 001 batu udah terdeteksi ya berada tulisan USB 001 nah naik aja nah nanti otomatis akan tampil printernya ya di sini Canon 1990 series ini kan pilih aja teman-teman lalu pilih next nah gitu ya di sini ada pilihan ya untuk yang rekomendasinya atau kalian ingin mereplace driver yang sudah ada sesuaikan aja terserah kalian naik aja nah lalu printer namenya tinggal kalian beri nama aja teman-teman di sini bebas ya ini printer lama bisa ya apalagi kalian yang punya printer versi baru ya pasti bisa naik aja nah baru install ya installing printer masih proses installing teman-teman nah disini untuk bagian printer sharingnya kalian mau di share atau enggak itu terserah kalian kalau ingin di sharing ya tinggal kalian klik aja share this printer lalu namanya apa jika nggak mau di sharing ya nggak usah dan share di sprinter naik aja ya nah ini udah selesai teman-teman ya oke dan kalian bisa mencoba ya di sini teman-teman kalau kita mengetikkan apalah misal ya bebas aja di sini eh bebas ada kalian ketikan apakah berhasil ya nah seperti ini aja lalu print print preview ya Nah di sini udah ready teman-teman ya ready nah ini tinggal kalian ini tinggal kalian klik tombol print nanti dia udah nge-print teman-teman jika udah ready seperti ini otomatis sudah bisa kalian gunakan seperti itu teman-teman ya Oke sangat simpel dan mudah sekali ya Oke mungkin sekian teman-teman ya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh